Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Alindia Putri Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 Akan menceritakan tentang Olimpiade Jepang Olimpiade musim panas Jepang yang ke-18 Olimpiade pertama kali diadakan di Yunani Kuno pada tahun 776 sebelum masehi Perlombaan yang ada pada saat itu ialah lomba lari, gulat, balap kereta kuda, tinju, bela diri, lompat jauh, lempar lembing, dan juga cakram Nah awalnya Olimpiade ini hanya dilaksanakan di kota Yunani Kuno Namun pada tahun 393 masehi kegiatan ini terpaksa diberhentikan oleh Kaisar Romawi pada waktu itu Yaitu Kaisar Theodosius Kaisar Theodosius beranggapan bahwa Olimpiade ini merupakan salah satu bentuk ajang penyembahan berhala Namun setelah beberapa dekade dihentikan pada tahun 1896 Olimpiade dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Perancis yang bernama Pierre-Fredy Baron de Coubertin Dalam Kongres pada tahun 1894 yang diselenggarakan di Paris Kaisar Romawi didirikanlah Komite Olimpiade Internasional atau IOC Dan menjadikan Ibu Kota Yunani, Athena sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 Kegiatan Olimpiade ini terus berlanjut sampai masa sekarang yang pengulangannya selama 4 tahun sekali Nah keterlibatan Jepang dalam Olimpiade ini pada tahun 1940 Jepang pernah ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade pada saat itu Namun keterlibatan Jepang dengan Perang Dunia Kedua Jepang terpaksa dibatalkan Dan karena kondisi yang makin tidak dapat dikendalikan Perencanaan Olimpiade pun diundur sampai pada tahun 1948 Yang kemudian Olimpiade dilaksanakan di kota London, Inggris Karena pada tahun 1940 Jepang gagal menjadi tuan rumah dalam Olimpiade pada saat itu Kemudian pada tahun 1964 Jepang ditunjuk kembali sebagai tuan rumah pada Olimpiade saat itu Pengumuman tersebut tepatnya jatuh pada tanggal 27 Mei 1959 Pada saat itu, salah satu surat kabar terkemuka Japan Times menuliskan headline dengan isi berita sebanyak 8 kolom Dengan judul pemberitaan Tokyo Gets 64 Olympic Games Olimpiade pada tahun 1964 ini dinamakan Olimpiade musim panas ke-18 yang diadakan di Tokyo, Jepang Jumlah atlet Olimpiade ini tercatat sebanyak 5.137 orang Yang dibedakan menjadi 19 jenis olahraga dengan perwakilan dari 93 negara Olimpiade ini berlangsung selama 14 hari Dari tanggal 10 Oktober 1964 sampai 24 Oktober 1964 Olimpiade musim panas yang ke-18 Kerap kali dijadikan sebagai momen penting dalam perkembangan negara Jepang Saat itu Jepang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah dalam Olimpiade musim panas tersebut Dan kemudian kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Jepang Untuk menjadi ajang untuk menandakan kebangkitan negara Jepang yang modern Nah, pemerintah Jepang juga ingin membuktikan kepada dunia Bahwa mereka telah bangkit dari kehancuran setelah kalah di perang dunia yang kedua Kebangkitan negara Jepang ini disebabkan oleh perkembangan infrastruktur negara yang semakin maju Terutama dalam hal pembangunan jaringan kereta berkecepatan tinggi Atau yang biasa kita sebut dengan Shingkang Seng Nah, disebut-sebut Shingkang Seng merupakan teknologi yang paling modern dan yang paling mutakhir pada saat itu Perkembangan infrastruktur yang pesat ini disebabkan juga karena Jepang ingin menjadi tuan rumah yang sangat baik Dalam Olimpiade musim panas yang ke-18 Nah, ada kejadian menarik nih dalam Olimpiade Tokyo tersebut Dimana pada saat itu ada pelari yang membawa obor pada saat pembukaan Olimpiade 1964 di Tokyo Pelari ini dikerumungi oleh para atlet asing yang sedang berbaris Para atlet pun kemudian langsung mendekati pelari yang membawa obor tersebut Dan memberikan semangat kepada pelari yang membawa obor itu Tepat sebelum menaiki tangga ke kaldron api Olimpiade Nah, peristiwa ini menjadi pertanyaan oleh banyak orang Jepang yang menyaksikannya Dan ini pun baru terjawab setelah 54 tahun lamanya Dimana pada saat itu orang yang membawa obor tersebut bernama Sakai Yoshinori Atau biasa disebut dengan Sakai Dia merupakan warga negara Jepang yang lahir di Hiroshima Tepat satu setengah jam setelah bom atom jatuh di kota Hiroshima Pada saat itu Sakai merupakan anggota dari klub lari Waseda University Dan ia dipilih menjadi pembawa obor Dengan tujuan melambangkan rekonstruksi pasca perang Jepang Simbol perdamaian, harapan, serta masa depan bagi rakyat Jepang Di ajang Olimpiade 1964 Pada saat itu Sakai mengaku bahwa ia sendiri pun terkejut Takut dan juga bingung Mengapa para atlet asing itu berlari mendekatinya dan menyorakinya pada saat itu Nah, ternyata itulah jawabannya setelah 54 tahun lamanya Dia menyimpan tanda tanya mengapa banyak orang Jepang Dan mengapa banyak para atlet asing mengerumunginya Saat membawa obor saat pembukaan Olimpiade tersebut Nah, terlepas dari cerita Sakai Yoshinori ini Kita kembali ke cerita Olimpiade musim panas yang ke-18 di Tokyo Jepang pada saat itu sangat bersangat untuk menjadi tuan rumah yang sangat mumpuni Jepang dengan serius mempersiapkan sumber daya manusia Baik atlet maupun non-atlet Hingga infrastruktur yang memadai di seluruh kota Sport Illustrated Edisi 5 Oktober tahun 1964 Mengungkapkan bahwa Jepang menghabiskan sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat Untuk mempercantik Tokyo yang dijadikan pusat penyelenggaraan Olimpiade musim panas yang ke-18 Serta gelombang wisatawan yang berniat datang ke Jepang Bahkan 20% dari total 26.753 supir taksi Diwajibkan dapat berbahasa Inggris untuk mempermudah turis yang datang Dalam penyelenggaraannya Jepang memiliki total 30 venue yang tersebar di Tokyo dan 4 prefektur lainnya Sekian cerita Olimpiade Tokyo musim panas yang ke-18 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh